Hai kembali lagi bersama kami tim intai dekati bonyok di TMW channel kali ini kita akan memasang kodak jebak dan akan mengecek beberapa jebakan yang pernah kita pasang sebelumnya ya ikuti terus keseruannya dengan berburu durian maseh kondak dikik besok lewet terkairah tak aku pas beli ini sosok penampakan pokoknya hai 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 tapi rapapun selamat menikmati ya sebelumnya pernah kita pasang di lokasi yang akan kita tuju itu sangat-sangat efektif karena beberapa kali dihuni entah kali ini telah dihuni atau belum semoga telah terisi dan hasil tidak mengecewakan ya, masih siap pemasangan kali ini kita akan pasang di sekitaran pohon randu ya, atau diperkebunan randu, ini milik pemerintah yang ada di sebuah pinggiran kota ya ini di kendal tempatnya ini tempat ini sangat strategis karena di pohon randu itu jika mulai berkembang banyak sekali nektarnya madunya sangat bagus ini salah satu contoh kotak yang pertama kita pasang ini ya bisa kalian lihat di atas sungai ini yang barusan kita pasang oke kita lanjut lagi sehabis ini kita akan pasang tadi yang kotak telah kita bawa tadi ya ke tempat yang satunya ini tempat yang pertama kita pasang kita pilih pinggiran sungai yang di sekitaran kebun randu karena kemungkinan besar lebah berlalu lalang lewat sini ya ini salah satu kotak kita yang kita pasang dan akan kita tinggal seminggu dua minggu atau bahkan sampai satu bulan nanti kedepannya kita akan lihat lagi seperti apa seperti yang kotak sebelumnya yang akan kita lihat sehabis ini ya semoga sudah terisi perlu kalian ketahui apabila kalian memasang kotak jebak di musim pehujan alangkah baiknya posisi kotaknya itu harus digantung biar tidak dimakan rayap ya paling hanya untuk rumah semut ini hal ini bisa memperlambat perlapukan atau misalnya kerusakan kotak akibat rayap paling-palingnya diisi bajing bajing loncat atau bajingan kita enggak tahu ya paling semut rata-rata semut kalau semut kan mudah dibasmi kalau misalnya rayap itu hal yang paling susah karena itu sangat merusak sangat-sangat merusak karena itu apa makan makan papannya ya buat sarangnya sendiri itu buat makan ini yang hal perlu kita hidari jika kita itu pasang di musim hujan atau di waktu musim hujan bisa kalian ajarkan seperti itu oke kita sambil lihat angon-angon kebo dulu ya ini kebo bule kebo bule apa bukan ini bukan ya ini di perkebunan ini banyak sekali kebo kebo dingon ini kita bertemu salah satu pekebala kerbau katanya itu kerbunya satunya harganya 15 jutaan nah ini ada berapa kerbau ini mungkin banyak sekali ya ini bisa kalian lihat kerbunya besar kecil sedang ada semua nanti di musim korban buat korban korban perasaan korban hati atau korban daging bisa lah ya ya masuk-masuk ya kalau korban kita bagi-bagi nanti ini disini tuh kebun emang sengaja buat ini apa namanya gembala kerbau ya ini kebun perandu ini kita telah sampai di kotak jebak yang kedua yang kita pasang sebelumnya kita bisa lihat kondisinya seperti apa kita cek-cek dulu ini di tebing agak curam agak beruji juga ber apa namanya berduri ini pohonnya sangat-sangat landep sangat merusak kulit ya jika kena kulit ini kita harus ekstra hati-hati kita sudah beberapa kali pasang disini tuh sangat sering terisi tapi hanya satu musuhnya itu semut jika kalah dengan semut ya habislah sudah sebelumnya kita sampai lapuk aja masih di uni bisa kalian lihat di video ini bentar ya kita tunggu dulu setelah sampai kita akan lihat bagaimana ini di kotak ini sepertinya apa ini masih kosong masih kosong ya ini bisa kalian lihat ini kita pasang disini udah berarti 5 kali di uni ini sampai kotaknya hancur itu lihat bawahnya bekas kotak yang hancur itu masih di uni setelah kita pindah bagaimana tuh bisa kalian lihat kan sudah banyak sekali ini disini disini sudah dipindah tapi malah tidak ada oke kali ini kita akan cek kotaknya seperti apa ya karena sebelumnya kotak itu telah terisi tapi kok ini gak ada lebahnya itu kemana kita akan coba telusuri bagaimana lebah itu pergi atau kabur ya kita gak tahu ini bisa di cek dulu bagaimana kondisi kotaknya apa kesalahannya biar kita bisa pelajari oke kita ambil dulu karena tepatnya sangat susah itu kita harus ekstra hati-hati daripada kita bebek pelur kulitnya sobek semua kena duri pohon apa itu namanya gak tahu ya bisa kalian lihat dulu kenapa kenapa bro ternyata kotaknya diisi semut dan lebahnya diserang semut mati malah lebahnya waduh ini sangat-sangat ah gimana ini mati semua ini lebahnya sia-sia ya kita pindah bersih semut ini gara-gara semut ini hancur mati sudah nih poloninya nah semut 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 oh iya master main monyet dulu iya 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 main monyet iya kalau makan madu guys teman-teman ini tahu gimana ini geng matunya ini bisa kalian lihat koloni diserang semut ya ini paling susahnya jika pasang musim hujan seperti ini paling keren mati kabeh mati kabeh mati kabeh ini ini kita akan bersihkan dulu dengan cara dibakar biar tidak bau semut ya ya setelah kita bawa kita akan bersihkan dengan cara dibakar atau diasapi biar nanti sudah tidak bau semut dan kita akan pindah lokasi sementara kemudian nanti pasang lagi kesana ini dengan mas toying toying bintu pencari durian hehehe oke ini dia master lebahnya master apaan ini tukang ongkot-ongkot kelutukan ongkot-ongkot kotak yang akan dibersihkan terlebih dahulu oke kali ini kita akan bakar dulu kotaknya atau dengan cara pengasapan untuk menghilang bau semut dan lain-lain yang akan perlu kalian ketahui apabila kita pasang kotak timus hujan pastikan jangan ditaruh di bawah lebih baik susah dikit digantung agar tidak dimakan rayap paling isinya semut seperti ini contohnya bersihkan tinggal dibakar aja ini dia proses pembersihan dengan pengasapan bisa kalian lihat seperti ini contohnya selamat menikmati 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 lanjut setelah selesai kita akan pasang langsung di tempat yang baru ya ini kita langsung pasang dua jebakan yang satu ini yang telah dipasang sebelumnya tapi ya ini mau ke lokasi sambil mencari durian kita tunggulang sambil mencari durian gratis ya semoga dapat hasilnya memuaskan Oke next lanjut terus ikuti keseruannya hanya di TMW channel tim intai dekati bunyok ini medanya emang sedikit sulit ya karena melewati rumpun bambu dan lain-lain kita juga hanya memakai sandal nggak pakai sepatu jadi perlu ekstra hati-hati ayo mas Toying jalan terus kayaknya anda melihat durian nih apa ada duriannya yang jatuh semoga dapat enggak malah nemunya rafia ya di eker-ekar dulu masa ya kita pasang di kuburan aja biar sepi ya dari lalu lalang manusia ini di sebuah kuburan angker kita itu dimana ini di kuburan yang pastinya kita dapat lokasi ini sangat strategis yang akan kita pasang kali ini kali ini kotaknya akan kita gantung di atas dua kotak sekaligus ya tapi beda pohonnya ini semoga kedepannya keisi kita bisa pembuktian di next time video jangan lupa ikuti terus keseruannya habis ini kita mulang durian cari durian masih oke oke jangan lupa ini jika ditinggal untuk waktu yang lama jangan lupa talinya itu yang kencangnya yang kuat biar tidak jatuh tahu-tahu nanti keisi jatuh kan sia-sia kita pasang udah susah-susah kata-kata sampai hajurlah koloninya jadi perlu kita perhatikan juga di merayu coba oh ini ini didikan militer guys militer ah sosok bajing lencat nih detik-detik ada tawon ini nyamuk tawon atau ah kinjeng kinjeng kena taro nejo negeri capung tawon yang masih lalat buah bukan tawon lalat buah ini namanya itu tadi yang pertama ini yang kedua masih dalam satu lokasi ya kita akan panjat dulu oleh monyoknya monyok sekali hehehe tukang panjat namanya monyok tanpa ucakat ini seorang lalaki untuk mencari rezeki dengan sesuap nasi apa aja yang bisa pasti diterja demi anak istri tercinta iya ha ah tenan atau ingatik polong iya ha ah tenan ngelih duit aku anak bucuk ya ini lho duk orang wedok delok noki rekasannya wong lanang nyambut gawe opoit gilako nih bisa dilarangin nambungin jalo orang tau dituruti di korban nih kerja pati-pati mendino orang tau di jatah yang ini akhirnya penekan akar pdw nikmatnya Cibril ini lebih ini yang kemarin melihat ketuhanan yang Maha Esa pulang ngerak main-main ini masih gorengan dan Mijon oke kita lanjut bulan durian yang habis bulan tawas bila masih kita dapat satu ini bucuk etogeis namun saya karena nak botalan ngepok Hai lalu bangun yee sopura di keringan ini moloni ngorok boleh ini kono wain ini di video langsung dipekeh tangan suen malah gitu 123 Enak lagi coba cipet 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 cukup-cukup boleh bisa manis-manisnya mantap Hai kaya penyakit nopo lagi di diwongli mantap nyoy 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 nyah bose mantap sekali pun saya enggak 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 yakin ikhra enak hasil kebun sendiri langsung kenar gelut ini baru turin masih putih susu ini anak namanya ya putih susu turin darupono asli turin kita turin kita atas oke sambil pulang sambil mencari dulian di kebun yang penuh dengan daun pemikar daun pemikar itu daun pelatang namanya susah jangan lupa ikuti terus keseruannya bersama kami tim intai dekati bengkak di TMW channel terima kasih sampai jumpa kembali